Kembali di rumah pemilu, saudara satu hari menjelang pencoblosan diduga karena kelelahan usai rapat persiapan pemilu seorang anggota KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur meninggal dunia. Rita Setianingsih, seorang ASN sekaligus anggota KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur meninggal dunia Senin kemarin. Sebelumnya, Rita bersama anggota KPPS lain menjalani rapat persiapan pemilu. Diduga, Rita kelelahan karena padatnya jadwal kegiatan persiapan pemilu. Menurut sang suami, Rita memiliki riwayat hipertensi. Kini jenazah sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Langkerja itu langsung rapat di intermsa TPS. Dan kebetulan, beliau itu punya riwayat hiper. Mungkin waktu itu memang kelelahan, nggak dirasa. Akhirnya ya, tiba-tiba udah nggak kuat, nggak lawan tangannya. Sampai saya larikan ke rumah sakit. Sementara itu, KPU Magetan Jawa Timur memastikan Rita sudah lolos tes kesehatan saat pendaftaran. KPU Magetan pun sudah menyiapkan anggota KPPS pengganti dan sudah menyalurkan vitamin bagi anggota KPPS. Kita tahu adalah surat keterangan sehat itu. Jadi saat tes, itu keterangan sehatnya yang dimunculkan. Teman-teman KPPS itu kita turunkan untuk anggaranya terkait dengan pertambahan gisi. Di antaranya vitamin-vitamin dan sebagainya kita turunkan. Jadi penggantinya yang meninggal itu juga sudah diketemukan. Diduga juga karena kelelahan saudara, dua petugas KPPS di Kabupaten Pidi Aceh meninggal dunia saat membagikan undangan pemilihan kepada warga. Keduanya adalah Abdurrahman, anggota KPPS Desa Barieh, dan Yus Rizal dari Desa Mane. Keduanya diketahui tak memperlihatkan gejala atau mengalami sakit. KIP, Kabupaten Pidi pun sudah menyiapkan anggota KPPS pengganti. Keduanya diketahui tak memperlihatkan gejala atau mengalami sakit. Pegangan, pegangan, jangan di tengah Pegangan, pegangan